kenapa amaliyahnya kok dibaca surat al-fatah karena begitu pun Allah di malam pertama bulan ramadhan pandangannya kepada hambanya terlebih kalau sudah Allah melihat kepada hambanya apa kata baginda Nabi Muhammad SAW ayo di malam bulan ramadhan pertama minta dengan Allah SWT kalau sudah datang malam pertama bulan ramadhan malam pertama bulan ramadhan ini malam jumat itu orang-orang soleh menjadikan malam tersebut malam spesial sampai-sampai ada dari mereka itu menjadikan ada wiridnya menambah wiridnya untuk membaca surat al-fatah ada yang dibaca dibaca dengan biasa dibaca seperti biasa ada yang dilakukan dengan dia sholat empat rokaat atau dua rokaat dibagi-bagi mau anda lakukan di mana yang bagaimana monggo silahkan antum pilih bagaimana mau dibaca saja atau dikerjakan dengan sholat silahkan saja yang penting amaliyahnya kenapa khususnya orang-orang tarim orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang subhanallah mulia di sana itu itu ketika ditanya salah satu orang soleh namanya Al-Habib Alibi bin Abdullah bin Syahab kenapa amaliyahnya kok dibaca surat al-fatah karena al-fatah ini sebagai pembuka pembuka dari segala keberhasilan pembuka dari segala pengampunan pembuka dari segala rejeki dan lain-lain sehingga kita pun melaksanakan dari apa membaca surat al-fatah kemudian kalau dilaksanakan dengan sholat sunnah sholat sunnahnya niat apa sholat sunnahnya niat sholat sunnah mutlak bukan sholat sunnah awal lelatumna ramadhan ada orang niatnya demikian ya salah niatnya bagaimana usali sunnata rok atai nilai ta'ala itu namanya sholat sunnah mutlak ada orang kadang-kadang gak mengerti harus dijabarkan secara gamblang sholat sunnah itu ada bagiannya ada sholat sunnah rawatib ada sholat sunnah data sabab ada sebabnya karena hujan gerhana matahari dan lain-lain ada sholat sunnah yang tidak ada sebabnya dan lain-lain mutlak gitu saja sholat sunnah mutlak dikerjakannya bebas kecuali memang waktu-waktu yang dilarang oleh Allah SWT tapi kalau malam bebas mau berapa rokaat pun silahkan seperti halnya Rasulullah SAW kalau melaksanakan setiap malamnya itu sholatnya berapa rokaat seribu rokaat Sayyidina Ali Zainal Abidin seribu rokaat Sayyidina Fakil Mungkoddam juga seribu rokaat Sayyidina Abdul Qadir Jilani baruh rokaat itu namanya sholat apa bukan sholat-sholat apa bakdia isya gak ada bakdia isya gak ada ya seribu rokaat gak ada adanya sholat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan waktu tersebab sholat sunnah niatnya bagaimana usalli sunnah rokaat kita yang mempunyai masalah malam pertama bulan ramadhan minta di malam pertama bulan ramadhan apapun masalahnya apa masalahnya nyakit masalahnya gak ada pekerjaan di pihak apa masalahnya makan gak enak apa masalahnya anaknya bermasalah pasangannya bermasalah minta dengan Allah di malam pertama bulan ramadhan berarti pandangannya Allah ta'ala itu lebih seperti kalau ada seseorang yang memperhatikanmu lebih kita ini kan saling mengenal ada yang lebih kita kenal saling mengenal ada yang lebih kita kenal lebih kita banyak dekati kita curhatin kita ceritain perkara kita begitu pun Allah di malam pertama bulan ramadhan pandangannya kepada hambanya terlebih lebih lagi hamba tersebut taat kepada Allah bukan hamba yang bermaksiat hati-hati malam pertama bulan ramadhan malam pertamanya na'udhu billah min dalik duduk-duduk di tempat-tempat yang gak-enggak atau di malam pertama bulan ramadhan sibuk dengan penyakit sudah cukup sibuk dengan ibadah baca ayat-ayat Allah buka niat-niat di malam pertama bulan ramadhan antum sudah punya niat apa saya seperti niat luasa ini niat seperti orang-orang salah saya niat seperti ini niat pasang niat antum semuanya insyaallah semua disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa idha nadhar allahu ta'ala ila abdihi kalau sudah Allah melihat kepada hambanya lebih dipandang oleh Allah ta'ala kira-kira disengsarakan apa tidak oleh Allah ta'ala tidak kira-kira diadab apa tidak oleh Allah gak mungkin kira-kira disiksa oleh Allah ta'ala apa tidak tidak akan kira-kira akan dibinasakan oleh Allah ta'ala tidak kira-kira ditambahkan penyakitnya apa tidak hasya wakallah gak mungkin kalau sudah Allah melihat kepada hambanya apa kata baginda Nabi Muhammad s.a.w. lam yu adjib hu abadah tidak akan disiksa selamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kalimat tidak akan disiksa selamanya kalau disandingkan tidak diberikan penyakit selamanya mana yang antum pilih pasti yang kita pilih tidak akan disiksa selamanya orang yang memilih tidak disiksa selamanya pasti penyakitnya pun akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo di malam bulan ramadhan pertama minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan jamnya lebih malam lebih diperhatikan daripada siangnya karena kenapa malam malam bulan ramadhan luar biasa belum lagi itu malam bernama belum lagi ada lagi apa ada lagi panggilan panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala melalui daripada malam 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 bulan ramadhan ya bag ya khair ak bil wa ya bag ya syar aksir kata nabi muhammad s.a.s. disebutkan dalam riwayat malam malam pertama panggilannya khusus dilihat oleh Allah khusus dipandang oleh Allah khusus diperhatikan oleh Allah khusus belum lagi apa belum lagi yang malam malam itu berikut berikutnya panggilan panggilan dari Allah wa orang-orang yang baik kata Allah lihat Allah memanggil kita orang-orang yang baik merasa baik enggak orang yang selalu haus dengan kebaikan apa kata Allah akbil ayo kembali kepada aku jangan kembali ke penyakit kembali kepada aku aku sembuhkan jangan ribut sama ini sama itu sudah 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 tebar apa mau ini ayo akbil akbil ayo kembali kepada aku ayo datangi aku kata Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya apa datangi aku datang dengan doa antum datang dengan kesalahannya antum betul-betul meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akbil pasti aku akan terima siapapun antum siapapun apapun kejelekan kita apapun kemaksiatan kita pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa wayabaghya syar orang-orang yang buruk orang-orang yang rajin maksiat orang-orang yang sebar-sebar gosip orang-orang yang menakut menakuti orang takut-takut-takut ayo-ayo segala macam aksir sudah cukup jangan sebar dan bikin takut orang deh katanya Allah subhanahu wa ta'ala aksir cukup kembali kepada aku Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut-takutin orang jangan buat orang gelisah dan segala macam jangan aksir cukup karena engkau sebar keburukan engkau berbuat maksiat gosip sebarkan ini dan itu sudah cukup aksir cukup itu panggilan setiap malam bulan Ramadan panggilannya tidak menunggu malam panggilannya dari terbenamnya matahari langsung sampai terbit fajar kalau setiap malam selain bulan Ramadan apa nunggu muntasifilel nunggu daripada sepertiga kecuali malam Jumat tapi kalau setiap malam bulan Ramadan selain dari malam pertama bulan Ramadan malam-malam berikutnya panggilannya dari terbenamnya matahari jadi setelah antum apa setelah antum berbuka puasa dapat panggilan seperti itu kira-kira kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala bagaimana solat terawih untuk melakukan solat solat terawih ngapain solat tasbih antum melakukan solat tasbih ngapain solat tasbih solat hajat antum melakukan solat tasbih solat hajat solat wetir antum melakukan kemudian apa baca al-qur'an antum melakukan kemudian apa minta kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sudah ini kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan kita hingga kita bulan Ramadan makmur amin ya rabbal selamat 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 Terima kasih